Oke bosku kita naik pesawat, kita naik pesawat mau pulang kampung, pulang kampung mau naik kita ambil posisi yang tepat kita ambil posisi yang tepat kita maju terus laju setancap kes, patang menyerah dan patang menyerah kemudian pasti hakel, karena sudah kencang kayak gini-gini siap, pokoknya siap, 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 siap banget pokoknya siap banget, pokoknya siap banget jadi bosku kita lanjutkan kita sudah terbang ini yuk, terbang indahnya pantai-pantai Manuwarit, Papua Barat di Rendani Bandara Rendani kita buka sayapnya pelan-pelan ya seperti kita buka punya bini hahaha kita buka punya bini bini-bini-bini bini-bini melengkah indahnya sudah sudah beristri kita miring dulu oke kita miring 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 di miring miring di miring kita miring dulu kita miring dulu sampai kapan ya kita miring dulu kita ngambil posisi karena kalau tidak tempat mengimposi tabrakan dengan yang lain lanjut 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 lanjutkan lanjutkan oke masih dengan posisi yang sama ya dengan posisi yang sama dan baliknya kapan ini enggak tahu juga oh iya lanjut 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 posisi ya itu benaranya kelihatan itu tapi padat ya Manuwar itu dari ketinggian itu padat sekali tempat-tempat penduduk ini Alhamdulillah kita pulang kemarin itu posisinya panas tidak mendung saya pulang ke Jawa ke Ponoroko itu habis tiket 2 karena waktu pertama tanggal 1 hangus tiket saya hangus karena telat karena banyak sekali aturan-aturan karena konfit ini banyak sekali dan ada yang tes ini tes itu tanda tangan sini tanda tangan situ kita terbang oke kita terbang kita terbang kita terbang lanjut lanjut kita terbang padat sekali ternyata Manuwar itu kemarin itu waktu 2012 itu buka belum seperti itu nah itu ada pasawat yang nusul itu sebelum seperti ini padatnya tapi makin lama makin tahun bertambah semakin juga penduduknya juga semakin bertambah pendatang penduduk asli sana asli Papua itu jadi kalau orang Papua sana itu sukanya tempatnya itu di tepi-tepi pantai di perdalaman gitu karena pencariannya orang sana itu terutama saku terus yang kedua ikan yang ketiga bahan pencariannya itu pokoknya rempah-rempah itu seperti buah merah sarang semut kalau buah merah itu pemakaiannya kita masuk dulu kita ambil airnya kita minum itu bisa menyembuhkan segala penyakit kalau sarang semut itu biasanya buat sesak nafas terus ada lagi daun gebar daun manu atau daun gebar terus kalau daun tiga jari ya itu untuk membeli besar Mr. P Mr. P Mr. P Mr. P Mr. P panting ting 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 tem Tom T nap ok lanjutkan kita masih di atas awan di atas awan melihat dirimu kekasih kekasih yang telah dicuri urang Jogjaran magn Fantasy ji Kita sambil-sambil menatap-menatap masa-masa penerbangan jilat, jangan lupa kita. Oke. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 Terima kasih.